Tersangka terhadap saudara OS. OS, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Perintis di Jalan Ciambar, Sukabumi, ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, pantauan tribun jabar. OS digiring dari Kejaksaan Negeri Sukabumi memakai baju tahanan tindak pidana khusus untuk ditahan di lapas warung Kiara, hari ini. Menurut Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sukabumi, Wawan Kurniawan, OS ditetapkan tersangka. Sebab korupsi dengan modus penggelembungan siswa atau data fiktif agar bisa menarik dana bantuan operasional penyelenggaraan di PKBM Perintis. Pindakan itu dilakukan OS sejak tahun 2020-2023. OS bermain sendiri dalam mengumpulkan, meng-input, hingga mencairkan dana BOP dari data fiktif siswa PKBM Perintis. Kerugian negara dari hasil penghitungan Inspektorat Sukabumi diterbitkan tanggal 25 Agustus 2024 1 miliar 60 juta 450 ribu, di mana penyimpangan tersebut kaitannya dengan pengelolaan dana bantuan BOSP ataupun dana BOP pada kegiatan PKBM di Perintis Sukabumi, kata Wawan di Kejaksaan. Diketahui, OS sendiri menjadi kepala PKBM Perintis sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Wawan menyebut, kasus tersebut pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi. Dari keterangan saksi, duit korupsi 1 miliar lebih itu dipakai secara pribadi oleh OS, Kejaksaan Negeri Sukabumi juga menyita barang bukti, 1 unit mobil dan 2 sepeda motor. Mobil itu diduga didapat OS dari hasil korupsi dana PKBM. Sementara tidak ada keterkaitan dengan dinas pendidikan, ini adalah inisiatif sendiri tersangka OS. Mengumpulkan data siswa fiktif yang kemudian dia buat surat pertanggung jawaban, kemudian dia mencairkan uang itu sendiri dan dipergunakan sendiri dari uang hasil penyimpangan tersebut, Ujarwawan, menurutnya, penyidik menerapkan pasal 2 dan pasal 3, di mana pasal 2 ancaman hukumannya minimal 4 tahun pidana penjara, serta maksimal 20 tahun penjara, dan untuk pasal 3 minimal 1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.